Hai Om Swastiastu selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kebajikan namun budaya baik terima kasih sudah terima kasih sudah hadir di room ini Bu Bapak hebat izinkan saya IW yang karyawan untuk sharing sharing sedikit tentang review rumah belajar menggunakan blog dan juga fitur TTS dan STP TTS dan STP itu apa bisa ditanyakan langsung ke strukturnya ya ibu bapak nah baik kita langsung saja yang perlu kita ketahui disini adalah tugas tambahan kita yaitu tugas yang ke-12 itu kita review rumah belajar dan ini tidak harus diambil ya ibu bapak nah yang mana yang di review ini ada 10 konten rumah belajar yang bisa kita review dari pusat teknologi sampai direktorat pembinaan kursus dan pelatihan nah review ini bisa berupa berupa tulisan bebas jadi kurang lebih seperti karangan dan opini 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 kita terhadap konten yang ada di rumah belajar ini tadi saya sudah sempat buat sedikit sedikit dan yang kerennya disini tadi saya tidak ngetik ibu bapak jadi kita pakai fitur yang namanya text to speech yang ada di apa namanya yang ada di internet jadi banyak banget fitur text to speech yang bisa kita gunakan ini adalah blog saya blog saya ini sudah udah uzur banget usianya ini saya buat 2012 lalu tahun 2012 lalu uzur banget ini masih tampang kurus kering pas pas kuliah waktu itu ya nah jadi kurang lebih kita buatnya kita buat kontennya ini menggunakan text to speech text to speech nah pada saat kita membuat konten itu kita wajib merekom kok merekomendasi merekam rekam atau mempublikasikan apa yang kita berbuat pertama kita bisa pakai fitur webex ini kita rekam di webex sehingga di pojok kanan kanan bawah itu ada tampang kita itu ada tampang kita habis itu kelihatan jelas kita berhadapan dengan layar jadi apa yang kita lakukan di layar itu bisa langsung biarkan ada juga bisa menggunakan handphone tambahan jadi handphonenya bisa kita dipakai untuk merekam video apa yang ibu bapak lakukan itu kurang lebih 5 menit untuk gininya tutorialnya jadi kurang lebih saya minimal 5 menit kalau udah selesai itu udah bagus banget kalau tadi saya nyobanya paling cuma 20 menit oke langsung saja ya ibu bapak disini saya akan coba buka satu konten oke 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 coba kumpulan karya poster olimpiado secara langsung tes 1 2 3 suara saya jelas kan nah yang perlu kita siapkan juga adalah google doc google doc dari gmail kita yang belum bisa buat google doc bisa nanti ternyata kalau sudah bisa ya silahkan ternyata seperti yang di share kemarin sama Pak Gerudin itu inspiratif sekali itu yang saya jadikan landasan untuk lebih dimantapkan lagi malam ini seperti itu kita cari menunya itu di tools the voice typing kita cari bahasanya nanti bahasanya bahasa Indonesia kita orang Indonesia ya langsung saja kita bisa lepas tab gini ya tab buganya abis itu kita buka tab rumah belajarnya baik kita langsung tinggal klik aja ini speaker nya eh sorry mic nya langsung kita ngomong seperti ini tes 1 2 3 selamat malam tes selamat malam saya luar luar di mohon maaf iya sama oke ini saya langsung review ya izinkan saya menulis sebuah review tentang rumah belajar.id ini pada menu direkturat sejarah yang ditulis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jadi kita gak perlu ngetik ya ibu bapak ya kita simple banget kita buat review sambil kita melihat sambil kita kalau kalau opini saya itu review itu adalah pandangan kita terhadap web itu seperti apa jadi ini bener-bener freestyle ibu bapak jadi seperti sebagaimana kreatifnya ibu bapak sebagaimana pintarnya ibu bapak menuangkan sebuah kata-kata itu bebas mohon maaf disini saya agak kurang nanti kata-katanya ya karena saya adalah basicnya adalah guru TI jadi bukan guru bahasa jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang agak gak nyambung gitu ya baik lanjutkan pada postingan kumpulan karya poster olimpiade secara nasional 2019 usahakan jangan gini ya saat kita merekam itu usahakan jangan dengan mengatakan hal-hal yang lain kategori sejarah nah disini dijelaskan ada buku himpunan karya peserta tahun 2018 cuma ketika saya download ukurannya itu ukurannya itu 30 mega lumayan besar nah jadi fitur yang ada di rumah belajar ini untuk mengetahui lebih sorry oke oke jadi setelah saya download itu ukurannya 30 mega fitur yang ada di rumah belajar ini fitur yang ada di rumah belajar ini fitur yang ada di rumah belajar ini mengharuskan penggunanya untuk mendownload konten terlebih dahulu lumayan besar sampai menunggu kurang lebih 5 sampai 7 menit agar bisa menikmatinya setelah setelah di download dalam berupa pdf kita pause seperti itu jadi kurang lebih itu review dari saya langsung saja silahkan pak umar langsung saja kita gini ke kritik boleh kritik yang bisa saya sampaikan terhadap konten tersebut adalah alangkah baiknya konten yang ada pada menu sejarah ini dilengkapi dengan video ataupun narasi sedikit tentang sejarah apa yang ingin disampaikan dan ditambahkan dengan ketikan read more atau baca lebih sehingga sehingga peserta eh peserta lagi pengunjung web itu tidak harus menghabiskan kuota dan menghabiskan waktu untuk mendownload terlebih dahulu nah itu contohnya eh ketik juga terlebih dahulu titik itu kritik dan sarannya udah masuk sana jadi gak terasa ya bu bapak kalau kita sudah mereviewnya kurang lebih dua paragraf dan santai itu gak usah pakai tangan tangannya saya pegang mouse saja tadi nah itu penggunaan text to speech setelah text to speech setelah text to speech digunakan tinggal sekarang cek teksnya ada yang salah itu kita copy aja kita langsung bawa ke blog kita anggapnya sudah selesai bu bapaknya jadi nanti kalau bisa kemarin berapa paragraf ya minimalnya minimal dua paragraf ataupun bisa lebih tapi kalau sudah kita asik mendengarkan itu pasti gak terasa itu nanti entry baru tentangnya tinggal tinggal kita pastikan aja di blog kita udah belajar lebih pada menu direktorat sejarah jadwalnya review rumah belajar pada konten ya konten so kan kita perlu secara gambarnya nah kalau untuk masalah gambar pasti bisa ibu bapak semua kita sudah bisa kalau cari gambarnya kita bisa screenshot di bagian sini nah ini halaman depannya kita screen screen tekan di keyboardnya fn sama screen screen jadi kita pastikan di pane ya kita pastikan kita pastikan di pane dulu oke tak mau kenapa tak mau kenapa tak mau karena pakai passtone snap tool ada gak ih ih baik baiklah hai 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 kalau kita enggak pakai fashion kita bisa pakai gini ya screen-screen bapaknya Hai pengaruhnya kita pakai fashion dia tadi kami-mami terbuka di apa namanya di paste di fashionnya tapi aplikasi ini lagi jalan Hai baiklah tahu gitu tapi kita buka bentuknya Hai New Oh 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 di sini yo Hai naipin naipin Hai dia udah pakai seneng untuk tinggal cf-cf ini untuk mempercantik blog kita aja di-pikir kisahnya kalau download nih lama banget ya untuk 5 menit yang download 30 menit itu kontennya seperti apa lagi bisa ditambah bisa ditambahkan di ini gua Pak di kalau seandainya kok ibu bapak pengen lebih dalam lagi untuk review silahkan lebih seperti ini untuk hasilnya text to speech nge-review rumah belajar.id kita buatkan blognya center publish sudah kita refresh sudah muncul di blog kita ibu bapak jika ada yang pengen belajar gimana cara buat blog kalau ada waktu nanti saya jelaskan sedikit ada juga pakai WordPress juga boleh silahkan kalau pun juga sudah punya website pribadi silahkan domain pribadi sekarang nah untuk selanjutnya untuk penerapan gini eh speed text to text tadi speech to text sorry tadi spek speech to text sekarang text to speech jadi untuk kita biar nggak baca-baca web itulah jadi kita apa namanya kalau bisa dibilang manja aja kita dimanjakan dengan memakai headset saja cukup kita menyelesaikan materi atau membaca materi bukan membaca sih jadinya mendengarkan semua materi di komputer kita fiturnya banyak ibu bapak tadi sempat banyak saya cari banyak banget dan yang paling simpel yang paling simpel adalah yang penting kita menerapkan ya apapun itu gininya aplikasinya embednya apapun itu yang penting kita menerapkan sudah kita berarti melakukannya jadi kenapa saya pakai Windows 10 karena ini hanya ada pada Windows 10 yaitu pakai Microsoft Edge Microsoft Edge nya Windows 10 kita buka read aloud kita buka jadinya ah kalau ada ketikanya seperti ini ya udah ini masalah desain webnya mohon maaf sekali ini webnya udah baik terima kasih sudah Mio Mami Mami Oh tunggu oke bye oke ini pakai read aloud silahkan ibu bapak yang pakai ini adalah penerapan belajar pada konten direktorat sejarah Agustus 26 2019 izinkan saya menulis sebuah isu tentang rumah belajar it pada menu direktorat sejarah yang ditulis oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan postingan kumpulan karya poster olimpiade secara nasional 2019 kategori sejarah nah disini dijelaskan ada buku himpunan karya peserta tahun 2018 jadi setelah saya download itu ukurannya 30 Mega fitur yang ada di rumah belajar ini mengharuskan penggunanya untuk menu download konten terlebih dahulu lumayan besar sampai menunggu kurang lebih 5 sampai 7 menit agar bisa menikmatinya setelah di download dalam berupa PDF kritik yang bisa saya sampaikan terhadap konten tersebut adalah alangkah baiknya konten yang ada pada menu sejarah ini dilengkapi dengan video ataupun narasi sedikit tentang sejarah apa yang ingin disampaikan dan ditambah-tambahkan dengan ketikan reyat more atau baca lebih sehingga pengunjung web itu tidak harus menghabiskan kuota dan menghabiskan waktu untuk mendownload terlebih dahulu postingan populer materi HP dan MCDM oke cukup bahasanya bisa kita ganti disini ini ini namanya Microsoft Andika 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 itu untuk penerapan text to pitch yang tadi untuk mengetiknya menggunakan patch to pitch patch pitch to text jadi kita tidak usah pakai keyboard kita untuk mengetik lagi semakin semakin lama kita bicara semakin banyak review yang kita dapat semakin apa namanya semakin rame blog kita baik itu saja yang bisa saya sharing malam ini semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan sedikit pencerahan kepada ibu bapak untuk melaksanakan tugas yang lebih yaitu menggunakan TTS STT di review rumah pelajar.id di blogspot kalau seandainya ada yang ingin bertanya silahkan saya masih saya kasih waktu bebas-bebasnya ulang yang TTS text to speech oh kalau text to speech ini kita pakai Microsoft Edge ibu namanya Microsoft Edge pada Windows 10 jadi kita pasti blog kita habis itu kita klik titik 3 pojok kanan atas habis itu cari read aloud review rumah belajar pada konten direktorat sejarah jadi disini yang penting penggunaannya bukan tidak harus menggunakan aplikasi ini aplikasi ini yang penting kita bisa menggunakan dan kita bisa memanfaatkan STT dan TTS jadi yang simple-simple banget yang simple yang simple aja ibu bapak masih ada yang mau bertanya jika tidak tidak cukup 22 menit pertanya oke bayan baik oke tidak ada yang bertanya silahkan 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 yang STT itu tidak direkam tidak direkam maksudnya direkam pada saat ini pada saat implementasinya iya direkod juga direkod juga pada saat implementasi tetap direkam tetap dibuatkan video dan nanti kita upload di youtube kita sebagai public nanti mohon maaf gue kalau diulang lagi nanti kita ngaret-ngaret terus sampai pagi itu bisa diulang nanti tunggu gini ya tunggu dingnya nanti saya upload mungkin mungkin lebih spesifik ibu bapak ingin bertanya tentang apa silahkan di chat ini cuma 25 menit ya tidak tidak begitu lama tidak banyak juga murah setenaga santai banget hmm ini sudah jadi pak suaranya kok gak ada ya hehehe baiklah bersuji terima kasih ini sudah jadi pak putar nama ini contoh yang sudah jadi review dari rumah belajar versi payan kari ya hancur kok hancur gini blok saya hehehe ini ini yang sudah hasil daripada TTS nya review rumah belajar pada konten direktorat sejarah Agustus 26 2019 oke itu TTS nya pak gak betul STT direkam STT direkam di upload sebagai bukti nah untuk yang TTS ya betul 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 STT TTS itu semuanya direkam semuanya direkam rekaman bisa menggunakan Webex seperti ini ada layar ada kamera disini dan layar kerja di depan komputer kita disini kita mengapain itu kelihatan dan bisa juga menggunakan HP HP lagi tambahan seperti ini ya seperti ini boleh hai lalu balik lagi silahkan silahkan sekreatif kita sekreatif ibu bapak yang jelas ibu bapak memang melakukannya itu melakukan TTS dan STT bagi buktinya yang paling simple ini gini-gini aja di rekod ya di rekod ibu di rekod nanti saya HP saya rolamat blognya oh tidak tolong tolong yang dibully ya halo Budi ya udah mau selesai eh bukan room 2 bu kan room-room saya room spesial saya room saya itu mentoring yang di grup mentoring itu enggak enggak papa gak papa nanti share gini nanti share YouTube nya itu alamat blognya Pak Putu Yes Yes Oke 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 siap Oke Ya Terima kasih Ini udah Setengah jam ikut lah ya Buat koncentre rekaman ini sudah Pak Kutu Nanti saya Sekarang menunjuk Gini ya Rekaman selanjutnya Mungkin ibu bapak disini Sudah punya blog semua kan Sudah ya Nanti kalau ada yang pengen Belajar buat blog Silahkan Hubungin struktur pertama ya Instruktur Instruktur Pendamping atau mentoring Pasti bisa Instruktur pasti bisa Yang kedua baru Misalkan hubungi saya Oke ini WHA saya Telegram Semua disana Terus Yang pengen Menggunakan fitur Webex Seperti ini Rekamnya Kurang lebih Ada yang suka Pake OBS Juga bagus Itu bisa Pake OBS Kayak Pak Gede Cuma Saya lebih Jantung ke Gini Ke Apa Webex Kalau OBS Belum begitu kenal Sempat coba Sekali Malah keliatan Agak aneh Bingung saya Oke baik Berarti 30 menit Pertemuan malam ini Kita akan selesaikan Itu tentang Review Cuma belajar Menggunakan bantuan Speech Teks Mana dia Ini dia Kita gak Ngetik ini Kita gak Ngetik Kita tinggal Ngomong Seperti ini Sekali lagi ya Selamat malam Ibu Bapak Saya mau Ngomong Saja Dan Selalu Akan Menuruskan Apa yang Saya ingin Katakan Koma Termasuk Komanya Itu dibaca Ibu Bapak Nah Jadi Berapa Paragraf Pun Gas Mantapkan Gun Angga Cik Dan Pastikan Pelafalan Ibu Bapak Itu benar ya Kalau ada yang Praktek disini Pasti menemukan Banyak Apa Banyak kendala disini Lumayan banyak Kendalanya disini Dan Karena gak ada yang nanya Itu berarti 90% Ibu Bapak Tidak Praktek Baik Terima kasih Setelah Waktunya 30 menit Sudah Di Room Mentoring ini Bersama saya Iwan Karyawan Semoga Bermanfaat Sampai Bertemu lagi Di lain kesempatan Ditunggu Link Youtubenya Akhir kata Saya tutup Dengan Para Santih Om Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Salam Kebajikan Namu Budaya Salam Selamat Malam Selamat menikmati Selamat menikmati